Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menciptakan peluang-peluang amal sholayang baru Kita perlu merumuskan tantangannya Kita rumuskan sendiri tantangan itu Terus kita jawab sendiri tantangan itu Dan insyaallah Allah memberikan peluang-peluang yang baru Jadi peluang itu harus di-create, harus diciptakan Bukan peluang itu harus dinanti, ditawarkan, diantarkan orang lain umrah kita Tapi peluang itu harus di-create ya Maksudnya di-create itu diciptakan sendiri Dibikin gara-gara sendiri misalnya Yang sudah ada ya Misalnya bikin sejuta sumur Mataf bin Afan, Usman bin Afan disingkat surba itu kan Rencana bikin sejuta sumur dan insyaallah itu berjalan Dan sekarang sudah ada sumurnya itu sekitar Yang terakhir itu di Alia Rahman yang ke-22 Dan yang ke-21 Kemudian yang diisi omas sumur yang ke-22 Jadi peluang-peluang itu harus di-create, dirumuskan sendiri, terus dijawab sendiri Terus yang kemudian gerobak Gerobak dakwah Yang kita bagikan ke pedagang-pedagang itu sudah 23 gerobak ya Kemudian apalagi Jadi sumur tadi rencananya sejuta Alhamdulillah Sudah mengarah ke sejuta kan sudah ke-22 kan sumur Mau ke-23 Dananya sudah ada Yang ke-23 dari Bapak Haryanto Silahkan yang mau sumur untuk daerah Pemegar Sari dulu Atau kecamatan Palung Yang sifatnya untuk kepentingan publik, kepentingan umum ya Kemudian Apalagi Yang kita rumuskan sendiri Masjid Ya bikin masjid Kita jawab Tantangan untuk bikin masjid itu Dan Alhamdulillah sudah hari ke-118 sudah Yuh Ya makasih Tunggung pempek Pak Junaidi rumahnya kelewat Terus yang berikutnya adalah Mungkin masjid sudah ada itu Lantai 2 Sudah 12 tiang ya Dengan cakar ayam untuk 2 lantai dan Tinggal 4 yang lagi baru nanti dicong Jadi dirumuskan itu Kita mau punya apa Dirumuskan Sekarang Apa Iya Mau jalan dulu Kamu siapa namanya Hamzah Masuk tuh Hamzah Makasih ya Bilang sama bapak-bapak Mau pergi dulu Mau ada perlu gitu ya Nanti kapan-kapan hampir ya Insyaallah Hamzah anak yang ke-7 Tugang pempek S225 Tahun dorong kerobak Sampai umurnya Sampai umurnya 50 Punya anak Tujuh Tiga di pesantren Ini jualan ini Apa Jualan PMP yang 2000 3000 gitu PMP parung Jadi rakyat harus menolong dirinya sendiri Itu gerobak yang keberapa itu Gerobak Pak Juliadi Gerobak yang terakhir ya Gerobak yang 23 Yang terakhir Pak Asmar 24 Jualan 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 Jadi kembali ya Untuk penciptakan Pulang-Pulang Hamzah yang baru Pulang harus Diciptakan Jangan ditunggu Dan banyak Jangan banyak mengeluh Model kita Hanya satu Waktu Dan waktu Hanya 24 jam Sehari Masa Jepang itu Terletak pada hari ini ya Pada hari ini Yang hanya 24 jam Kalau Banyak tidur ya Maka Yang gak tercipta Masa depan Betul-betul kita Manfaatkan Terus untuk Kepentingan pribadi saya Saya mau bikin Ini Jualan Mie ayam Makan harus Dirumuskan sendiri Supaya dapet duit harian Mie ayam Mas Pram namanya Terus juga Mengembangkan Ini Apa namanya Mengembangkan Channel Youtube Mengembangkan Empat Selain Pesantren Jolali Yaitu Yang kedua Mr. Pram Itu sudah 200 Kalau gak salah Subscribernya Terus kemudian Mr. Pram Terus kemudian Hobi Makan Angin Itu baru 22 Subscribernya Terus yang satu lagi Ini Guru Guru ngaji ngompol Guru ngaji Ngomong politik Baru berapa Baru 20 Subscribernya Diciptakan Ini Peluang dengan cara Merespon Menjawab Tantangan Tantangan Yang kita Bikin Sendiri Jadi Sekali lagi Peluang itu Diciptakan Dicreate Tantangan Juga Dicreate Dengan Menjawab Tantangan Yang kita Rumuskan Sendiri Sesuai Passion kita Sesuai Keinginan kita Maka Nanti Allah Izinkan Terbuka Peluang Baru Karena kita Menjawab Tantangan Tantangan Itu Kalau enggak Mati Sebelum Mati Itu Kuburan Kalau enggak Punya Apa Enggak berani Nyebabkan Tantangan Sendiri Ini Kuburan Jadi Apa Jadi Nanti Jadi Mati Sebelum Mati Semangat Dalam hidup Itu Harus Semangat Seperti Lautan Atlantik Yang Selalu Bergelora Jangan Seperti Kutub Utara Hati Itu Seperti Kutub Utara Yang Dingin Enggak Bersemangat Enggak Berkobar Semangat Itu Harusnya Seperti Laut Atlantik Atau Laut Pasifik Yang Selalu Bergelora Setiap Detik Saya Yudi Pramuk Tuhan Donat Dari Para Youtuber Tertuah Di Semesta Fasir Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh